Intro Sudarlun dari 5 tenaga kesehatan yang dirawat di rumah sakit Cudmutia, Ceputara yang mengalami pusing dan muntah usai disuntik vaksin COVID-19 4 diantaranya pada Rabu 17 Februari 2021 sudah diizinkan pulang ke rumah Kondisi mereka saat ini sudah lebih membaik dibandingkan sehari sebelumnya Mereka adalah Melisa Anggraini 34 tahun yang bertugas di Puskesmas Merah Mulia Murniati 40 tahun di Puskesmas Samtalira Bayu Widya Riani 36 tahun Puskesmas Samtalira Aron dan Maulana 27 tahun bertugas di Puskesmas Geredung Pase Aceh Utara Menurut Huma Seres Ucut Mutia Aceh Utara Jalaludin yang masih dirawat hanya satu nakes yaitu Mutmainah 45 tahun yang bertugas di Puskesmas Samtalira Aron Sesudah dipaksin yang pertama sore-nya masuk 4 nakes yaitu dari 3 Puskesmas Simpamuling, Bayu dan Muramulia Kemudian jam 12 malam masuk satu orang lagi dari Puskesmas Geredung Pase atas nama Maulana tapi Alhamdulillah sudah dirawat 2 hari hari ini udah bisa pulang 4 orang tinggal cuma satu orang lagi lagi proses pemulihan ada penyakit yang lain nyeri dokter ada komopitnya yang pada intinya kesemuanya itu waktu masuk tidak ada masalah tapi untuk istirahat tapi sekarang gak seperti biasa gak ada masalah lagi bisik dokter di atas siap semua empat-empatnya sudah bisa dibolehkan pulang kemudian yang satu lagi bagaimana? ini satu lagi tadi arahan dokter dokter sebesar penyakit alam yang dari Puskesmas Muramulia mungkin insya Allah besok bisa pulang tapi malam ini disuruh istirahat satu hari lagi karena memang ada nyeri di duduknya itu memang penyakit bawaannya insya Allah kita secara keseluruhan partisipasi nakes semua itu 100% tapi yang tervaksin berhasil 930 orang yang tertunda itu 72 orang dan yang tidak bisa dipaksin sebanyak 421 orang pada intinya kita yang berhasil itu hampir 75% yang 400 itu memang ada penyakit bawaan kumorbid yang 71 orang itu itu ditunda mungkin pada hari itu ada tensi dekanan tensinya tinggi ada lampunya makanya itu ditunda ada yang perlu dirawat juga? kita memang disini alhamdulillah memang itu dari hari pertama sampai hari kemarin terakhir insya Allah tidak ada yang dirawat tapi kita memang betul-betul kipinya 30 menit memang yang risiko kita langsung observasi di ruang vaksinasi dengan dipantau oleh dokter spesialis dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.